Halo guys, selamat datang kembali di channel ini, tentunya bersama saya Harjadis Gimolana Di video kali ini, saya mau bahas mengenai cara membuat sebuah aplikasi Android tanpa kita bersesapaya untuk coding ya, teman-teman Nah, pada dasarnya, ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi atau software, kita harus mengetahui lebih dahulu bahasa pemogramannya ya, teman-teman Dan script yang akan kita gunakan tentunya Nah, di video kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial yang sangat sederhana sekali, simple Tingkat padat jelas lah intinya Karena disini saya akan membuat sebuah aplikasi Android menggunakan builder ya Nah, tapi sebelum ke videonya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe lebih dahulu Untuk mendukung channel ini lagi berbaik lagi Oke, untuk yang sudah subscribe, terima kasih sudah mendukung channel ini lagi berbaik lagi Oke, kita langsung aja ke videonya Yang pertama, tentunya teman-teman harus memiliki konektivitas internet Karena disini, kita membuat sebuah aplikasinya itu secara online ya, teman-teman Nah, teman-teman juga harus mempunyai web browser ya Itu bebas, mau Mozilla, Edge atau Google Chrome Disini saya menggunakan Google Chrome Nah, untuk website-nya itu adalah andromo.com Nah, ini teman-teman adalah website pembuat aplikasi Android online ya Kita menggunakan ini Pembuatannya itu menggunakan UI ya Jadi, gak akan susah-susah teman-teman Nah, sebenarnya ada dua sih Ini yang pertama andromo ya Dan yang kedua ada app geyser Nah, sebenarnya kedua ini sama-sama aja ya teman-teman Untuk membuat aplikasi Dan Oke, sepertinya salah website App geyser kok gak salah sih Kok iya app geyser saya kurang S ya teman-teman Malah app geyser Nah, apps geyser.com Mohon maaf teman-teman salah Tampisan beda tampilannya Nah, jadi ini adalah teman-teman website-nya ya Ada andromo Kan ada app geyser Nah, di setiap website ini memiliki keunggulan Dan kekurangannya masing-masing ya Kalau menurut saya sih Lebih muda itu andromo Dan untuk yang lebih advanced itu Ke app geyser biasanya Menurut saya itu Tapi teman-teman bisa coba aja sih Ada antara kedua ini Mana yang merupakan yang lebih mudah Namun pada kedua ini Saya membuatnya di andromo ya Oh iya teman-teman Sebelum ke membuatnya juga Disini saya menyarankan Ini kan saya punya blogspot Nah, jadi disini adalah list-list Software atau aplikasi android Yang sudah saya buat Ya teman-teman menggunakan Kalau keterangannya perfect geyser Berarti menggunakan perfect geyser ya teman-teman Kalau misalkan andromo di belakangnya Berarti menggunakan andromo Nah, disini ada project-project saya Teman-teman ini saya baru buatnya satu ya Karena belum ada waktu juga sih Buat-buatnya Buat juga pada bulan November ya Tanggal 24 kemarin Ini saya baru bikin videonya Karena memang Saya baru sempat gitu Buat bikin video ini Dan Ya Kalau misalkan yang ingin coba Teman-teman bisa klik aja Disini Si linknya Nah, disini nanti akan ada Muncul list-list project saya gitu Teman-teman Tinggal klik aja Nah, ini software yang pertama Yang saya buat adalah GreatTime Official Jadi, disini adalah Software-nya itu Seperti WhatsApp Untuk chatting ya Teman-teman bisa Game pesan Video call Bikin status juga ya Intinya Seperti WhatsApp lah Tinggal dulu aja disini ya Teman-teman Bagi yang ingin mencobanya Gratis ya Teman-teman Mungkin ada sedikit iklan Oke, langsung saja Kita akan membuat 2 aplikasinya Menggunakan andromo Yang pertama Kita ada login Ada ke NAPP Nah, kalau yang bisa Belum punya akun Teman-teman bisa Bikin aja ke NAPP ya Kalau yang sudah punya Klik aja login Nah, disini kita ditampilkan Dengan Streams of service Kita klik aja Agree Confirm Oke Tapi disini kita dihadapkan Ini ya teman-teman Dengan template ya Easy start Jadi kita Dipermudah Sebenarnya teman-teman Kalau misalkan kita ingin Membuat coba aplikasi ini Spiritual Wallpapers Sound and written tune Shape Inspire Inspirasi Saya Banyak ya teman-teman Disini banyak sekali Templatenya yang Bisa kita gunakan Seperti itu Tinggal Pilih aja Sesuai dengan Kebutuhan Masing-masing Ya Karena disini saya Akan membuat dari awal Kita pilih aja yang Blank-blanknya Dan klik build is up Oke Ini ada Kurian juga ya Teman-teman Jadi disini ada Preview-nya Kita kita membuat Sebuah aplikasi Akan ditampilkan Di sini ya Seperti apa Disini Aktivitasnya Ya Ini nama Nama aplikasinya Disini ya Teman-teman Oke Disini juga kita bisa Memasukkan URL Seperti Facebook Twitter LinkedIn Google Plus Tapi sekarang Google Plus Udah gak ada ya Teman-teman Ada juga Website URL Kalau misalkan Teman-teman Mau Yang mau Mencantumkan Kalau misalkan Punya ini Punya Website gitu Seperti Blotspot Saya tadi Bisa dicantumkan Oke Next Ini style Ini untuk tema Warna Ini setting Untuk upgrade Kostumisasi Oke Build-nya Disini ya Oke Tapi kita harus Daftar dulu ya Seginap now Oke Seginap dulu Saya akan login Menggunakan Google aja ya Biar cepat Sebelumnya Sebelumnya Saya sudah punya Apun Sih teman-teman Di sebelumnya Ya Karena Itu udah Limit Jadi Bisa dipakai lagi Oh ya Saya juga Sih teman-teman Buat Masih tau Kalian Jadi Untuk si Builder ini Sifatnya itu Limit Ya Teman-teman Jadi Kita cuma Dikasih 3 kesempatan Saja Dalam Kompeten Aplikasinya Kalau Misalkan Lebih dari Itu Maka Kita Harus Bikin Akun Lagi Karena Perakun Itu 3 Kali Kesempatan Nah Nah Ini Teman-teman Di Windows Disini Ada Keterangan Kamu Punya Tiga Kesempatan Nah Kalau Misalkan Teman-teman Mau Bebas Tanpada Batasan Kompeten Aplikasi Teman-teman Bisa Pilih Subscribe Now Aja Teman-teman Disini Nah Disini Klik Subscribe Channel Yang Mana Kalian Akan Hadapkan Dengan Metode Pembayaran Seperti Ini Ada Pilihan Ada Animal Sama Monthly Kalau Animal Itu Per Tahun Bayarnya Tapi Agak Dipotong Lebih Murah Ya Teman-teman Kalau Monthly Itu Per Bulan Jadi Kita Bayarnya Satu Bulan Satu Bulan Mau Diterpanjang Atau Terserah Gitu Dan Setiap Paket Disini Juga Ini Ada Beberapa Pilihan Ya Teman-teman Ada Pilihan Dan Beberapa Tipe Maksudnya Beberapa Keunggulan Atau Fiturnya Masing-masing Disini Kalau Yang Hobi Itu Gak Bisa Dimonetisasi Ya Teman-teman Jadi Gak Bisa Masukkan Juga Gak Bisa Ada Pemasukan Juga Ini Sifatnya 30 Project 30 Kali Dan Giga Stone Bisa Dipublish Di Google Sama Amazon Gak Bisa Costume Name Sama Admob Gak Bisa Facebook Art Bisa Juga Sama Andromo Branding Ini Pasti Ada Branding Yang Habis Nah Yang Paling Kanar Itu Yang Pro Ya Teman-teman Ini Sudah Bisa Dimonetisasi Dan Juga Gak Ada Andromo Branding Jadi Itu Bisa Mengatas Namakan Kita Ini Juga Ada Admob Sama Facebook Ads Bisa Dik Costume Package Name Ini Sama Ya Teman-teman Cuma Sama Yang Ultra Bedanya Di Project Unlimited Dan Farad Itu 103 Nah Teman-teman Kita Lanjut Aja Ini Aplikasi Blank Tadi Ya Disini Kita Akan Buat Sesimple Simple Teman-teman Jadi Gak Akan Lumit Disini Kita Membuat Sebuah Aplikasi Pemutar Musik Sajalah Yang Gak Susah Jadi Yang Atas Website Saya Yang Bawanya Pemutar Musik Atau Kebalik Gak Aja Yang Mudah Mudah Dulu Ya Oke Ini Hapus Aja Deh Your Content Hapus Kita Tambahkan Sebuah Aplikasi Audio Player Misalkan Teman-teman Punya Ini Cover Lagu Yang Kita Sudah Buat Dipablish Di Youtube Kalian Juga Bisa Membuat Sebuah Aplikasi Jadi Khusus Buat Meletak Lagu Cover Kita 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 Di Sini 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 Diisi Sini Bisa Diisi Karena Kita Akan Buat Sesintos Kita Kosongkan Aja Ya Teman-teman Untuk Tentunya Disini Kita Tambahkan Sebuah Track Sini Kita Buat Judul Lagunya Apa Ya Kita Bebas Aja Random Laguku Cover Misalkan Seperti ini Ya Ini Contoh Teman-teman Terus Kita Pilih Sebuah Lagunya Oke Kita Lagi Upload Isi Lagu Yang Tadi Kita Pilih Kenapa Saya Pakai Lagu Ini Karena Biar Gaya Ini Ya Gak Pena Cipta Di Youtube Karena Ini Benar-benar Cover Gak Nyomot Dari Lagu Siapapun Tidihnya Sini Pakai NCS Yang Kepilir Tapi Tanggada Aja Lah Kalau Misalkan Ini Sudah Kita Dikrit Nah Ini Yang Ketama Pengen Tambah Lagi Pilih Track Ya Teman-teman Disini Juga Bisa Dikili Album Apa Bisa Dikrit Disini Lagunya Apa Sih Yang Dialbum Itu Bisa Ditambah Disini Seperti Itu Setel Image Sama Tubar Bisa Kita Skuris Ya Teman-teman Kendiri Seperti Keinginan Kita Ada Icon Sesuaikan Teman-teman Dengan Aktifisi Yang Kita Buat Ini Kita Pilih Di Fold Audio Track Seperti Ini Untuk Temanya Seperti Ini Show Dashboard Atau Plus Plus Actifis Mode Dashboard Jadi Pilih Dua Teman-teman Setelah Yang Show Aja Oke Seperti Ini Ya Ini Global Style Image Global Ini Juga Sama Ini Bisa Dikostumisasi Sekeginan Ini Aplikasinya Aplikasi Aplikasi Versinya Versi 1.5 Misalkan Ya Teman-teman Nah Ini Untuk Target Market Bisa Di Google Play Amazon Sama Samsung Ya Ini Package Name Ini Adalah Standar Ya Bawaan Bisa Dikostum Karena Ini Gratisan Ya Kalau Gratisan Malum Ya Teman-teman Kita Mendapatkan Tiga Kali Sempatan Pembuatan Aplikasinya Ini Event Kita Pasongkan Aja Sudah Seperti Ini Aja Ini Mereka Ditambahkan Solicitin Agriment Bisa Diisi Selain Keinginan Kita Ini Ada Launch Note Test Ini Pro Fitur Yang Costum Name Package Tadi Ya Ini Ada Red As Pop Up Ya Seperti Ini Nah Kalau Teman-teman Sudah Subscribe Disini Di Atas Teman-teman Bisa Dimonetize Ya Jadi Ada Pemasukan Buat Kita Bisa Dipasang Di Admo Facebook Audience Network Amazon App Brand Lovine Sama Star App Ya Ada Beberapa Pilihan Disini Disini Untuk Layanannya Ada Firebase Analytics Ada One Signal Sama Intercom Ya Teman-teman Terus Kalau Misalkan Sudah Pilih Aja View Ya Disini Oke Tapi Di Save dulu Tentunya Oh Ya Lupa Tadi Saya Mau Nambahkan Nih Nambahkan Website Ya Ini Misalkan Sekarangnya Blog Contennya Itu Kita Masukkan Ya Ini Ini Book Saya Kita Masukkan Seperti Ini Kita Sudah Check Change Kita Kembali Dulu Jadi Staff Ruku Ada Di Atas Bloku Di Bawah Ini Bisa Taka Icon Sebenarnya Teman-teman Di Tetap Ini Cuma Di Belakangnya Teman-teman Klik Aja Di Builder Ini Mudah Kalau Gak Susah Gitu Karena Ini Saya Akan Membuat Sesimpos Semua Jadi Seperti Inilah Kalau Selesai Tinggal Builder Teman-teman Klik Di Disini 2 Dini Kita Ini Kesempatnya 3 Kali Oke Ini Sedang Dalam Proses Builder In Progress Ini Aplikasinya 1.5 Padahal Ini Baru Buat Tapi Sudah 1.5 Lebih Baik Kalau Misalkan Baru Launching Itu Kebaiknya 1.0 Tapi Tersepah Itu Kembali Ke Diri Kalian Karena Kalian Yang Ingin Buat Seperti Ini Teman-teman Sambil Kita Nunggu Proses Build Kita Buka Yang Apa Geyser Disini Saya Sudah Coba Membuat Great Time Ini Aprikas Yang Android Gitu Kayak Android Ya Kaya Whatsapp Maksud Dan Kita Login Terlebih Dahulu Ya Ini Kita Akan Coba Perkenalan Aja Mengenai Apt Geyser Ini Oke Masih Loading Juga Oke Nah Kalau Di Apt Geyser Tampilannya Seperti Ini Ya Tampilan Fugl Ini Masih Proses Lama Kita Kompet Aja Kesini Apt Geyser Bahas Jadi Disini Pilih Hit Now Pertama Kali Kita Buat Sebuah Klipasi Ya Jadi Disini Ada Ketangan Kita VPS Komunis And Z Vpiv Jadi Seperti Ini Untuk Ketua Individual Ada Website Biocalls And Chat Dan Misin Jari Video Browser Web Paper Banyak Ya Ada Online Clips Juga Kotok Dibuat Banyak Ya Malah Disini Ada Game Teman Case Simulator Coloring Music Spin the Battle Coba 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 Sama Teman Satu Satu Ini Luma Kalian Buatlah Sebuah Aplikasi Di Api Geser Ini Coba Yang Gratisan Dulu Kalau Misalkan Memang Kalian Benar Membutuhkan Dan Ingin Mempublish Ke Playstore Kalian Juga Bisa Subscribe Atau Beli Ya Seperti Itu Untuk Individual Seperti Ini Dan Untuk Bisnis Disini Ada Bisnis Website Dalivasi Or Referral Link Ada Youtube HTML Code Page Facebook Page RSS PDF Seperti Itu Teman Teman Lalu Kita Akan Coba Membuat Sebuah Website Jadi Kita Langsung Kedapkan Dengan Website Yang Kita Pakai Yang Kita Punya Gitu Misalnya Disini Kita Langsung Dhadapkan Dengan FF Stings Untuk Website Real Apa Ya Kita Langsung Masukkan Aja Sih Ini Website Ya Ken Aku Strip Pertama Blogspot.com Ini Bisa Di Add Kreatur Ada Youtube Facebook Juga Ini Bisa Ditambahkan Ini Belum Juga Bisa Padahal Ini Blub Tapi Ada Blub Lagi Oke Gak Bapak Kita Coba Aja Teman Teman Buat Pasukan Iseng Iseng Aja Seperti Ini Oke Untuk Youtube Pake Channel Saya Aja Youtube Nah Kita Kita Pasang Disini Url Seperti Itu Oke Jika Sudah Next Lagi Lagi Disini Keterangannya Pernah Biru Ya Oke Gak Apalah Pernah Biru Nah Ada Tab Disini Ada Action Bar Dipunculkan Atau Tidak Kita Coba Dipunculkan Aja Ya Biar Bagus Ini Apa Layoutnya Apakah Akan Disclade Atau Dibawa Buka Menu Atau Tab Tetap Pilih Aja Yang Slider Ya Linux Hp Ini Adalah Projek Beta Nah Seperti Itu Ini Di Code Icon Aja Karena Saya Gak Punya Icon Ya Create Oke Langsung Di Create Teman Teman Kita Buka Andromo Dan Ternyata Andromo Sudah Selesai Tadi Kita Lagi Bahas Di App Geser Ini Andromo Sudah Selesai Mantap Kita Download Aja Oke Nah Sampai Kita Dumbu Download Nya Kita Oh Gak Bisa Ya Ini Level Charakter App In Penem Berarti Gak Usah Pake Angka Disini Aja Kita Project Beta Oke Oke Selesai Loading Ya Ini Koneksinya Lelet Banget Oke Oke Nah Jika Sudah 360 Per tahun Oke Untuk monthly Perbulannya Disini Semuanya Rata-rata Disamaratakan Panjang 40 Dolar Ini Cuma Untuk Perbulan Jadi Mau Diperbanjang Atau Enggak Ini Terserah Ya Hanya Sekali Perbulannya Seperti Tadi Sama Aja Kayak Tadi Namun Perbedaannya Disini Untuk Yang Yang Individual Disini Sudah Bisa Dimonetize Ya Kecil Yang Bus Disini Gak Ada Gak Ada Monetize Malah Ini Yang Individual Yang Bisa Yang Lebih Murah Gitu Buat Kita Projek Percobaan Gitu Bisa Dimonetize Ya Murah Sekali Ini 5 Dollar Perbulan Tapi Dikali 13 Yang Annual Ya Disini Ada Keterangannya Ya Fitur Yang Ditawarkan Setiap Tipenya Teman-teman Baca Sendiri Disini Oke Ada Costum Branding Bisa Dihilangkan Yang App Gesset Kalau Misalkan Sudah Dibayar Kalau Misalkan Belum Pasti Maupun Andromo Sampai Gesset Pasti Akan Muncul Di About Us Gitu Oke Kita Post Aja Kena Kita Akan Pakai Secara Gratisan Disini Ada Keterangan Level Malah Ya Teman-teman Di RPG Set Ada Level Builder Jadi Publisher Mantap Ini Bisa Ini Bisa 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 Nambah XP Ya Ini Ada Teks 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 Ini Juga Bisa Dipublish Di Google Play Store Mencari Publish Ya Teman-teman Tapi Kalau Tidak Salah Untuk Publish Itu Harus Bayar Ya Kamu Harus Bayar 25 Dollar Untuk Bisa Meregistrasi Si Aplikasi Kita Di Play Store Ya Teman-teman Nah Ketika Udah Bisa Maksudnya Udah Bayar 25 Dollar Nanti Kalian Bisa Langsung Muncul Aplikasi Yang Kalian Buat Di Play Store Ini Lebih Mudah Sebenarnya Cuma Kalau Di Build Saya Agak Ribet Simple Ini Lebih Ribet Tapi Untuk Publish Lebih Lebih Mudah Ini Sudah Ada Tutorial Keterangannya Teman-teman Dipandu Lah Gitu Ini Bisa Diedit Tidak 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 Belum Selesai Dibuat Bisa Diedit Disini Oke Ini Mas Luading Mau Maaf Olah Lama Karena Konefinya Ini Agak Jelek Sih Nah Disini Juga Sama Teman-teman Ada Preview Cuma Aja Kayak Tadi Oke Sorry TV All What Tunggis Social Lint Htp Tps Sudah Kita Hapus Tp Nya Apakah Bisa Dibuka Nah Ini Fungsinya Preview Ya Teman-teman Kalau Misalkan Gak ada Preview Ketika Ketika Kita Ketika Abua Build Ya Hasnanya Malah Gitu Harus Bikin Lagi Edit Lagi Gitu Dan Sama Aja Seperti Ini Kita Coba Aja Download Ya Teman-teman Naut Apk Nah Kalau Misalkan Di App Geyser Ini Teman-teman Ini Gak ada Batasan Ketika Kita Membuat Sebuah Aplikasi Mau Lebih Dari Tiga Kalipun Bisa Ya Teman-teman Lebih Dari Satu Aplikasi Juga Bisa Ya Nah Disini Saya Ada Beberapa Aplikasi Banyak Yang Sudah Saya Buat Untuk Percobaan Nah Tapi Ini Itu Di Waktu Ya Teman-teman Jadi Ada Batasannya Kalau Waktunya Sudah Habis Maka Aplikasinya Akan Terhapus Ya Seperti Itu Jadi Ya Ada Plus Minus Diantara Keduanya Gitu Ini Download Aplp Oke Oke Kita Download Dulu Download Dulu Oke Seperti Ini Lalu Download Nggak Ketaya Andromo Langsung Kedownload Ini Terus Nunggu Oke Kita Tunggu Dulu Ya Untuk Membun Aplikasinya Oke Lagi Di Segini Sudah Selesai Dan Kita Download Download Oke Oke Nah Ini Sedang Kedownload Ya Eh Sebelah Kali Jadi Ini App Ini 10MB Kalau Nggak Salah Yang Dari Andromo Dan Yang Project U 14MB Masih Dalam Proses Download Ya Sini Ada Keterangannya Teman Teman Kalau Misalkan Teman Teman Mau Install Pasti Diblok Ya Karena Masih Dimatikan Consorcienya Jadi Ini Kan Diluar Dari Google Play Otomatis Kita Akan Dimohadakan Dengan Tampilan Seperti Ini Kalau Misalkan Install Aplikasi Dari Luar Playstore Seperti Ini Oke Proses Sudah Selesai Kita Akan Coba Copy Ke Handphone Kita Oke Teman Jadi Sekeran Kita Akan Coba Buat Administrasi Aplikasinya Sampai Sudah Kita Buat Ya Dua Aplikasi Itu Dari Andromo Dan App Geyser Nah Ngomong-ngomong Ini HP Yang saya Gunakan Adalah HP Redmi Senjana Ya Teman Dan Sudah Dicopykan Juga Tadi Kedua Filenya Saya Simpan Di Memori Internal Di Luar Oke Langsung Aja Kita Buka Pake File Manager Nah Ini File Projek Beta Sama App Kita Install Oke Kalau Misalkan Muncul Seperti Ini Pilih Aja Tetap Install Ya Teman Teman Ini Diblok Sama Play Protect Kenapa Karena Aplikasi Ini Saya Install Dari Luar Ya Bukan Dari Google Play Story Jadi Pasti Akan Diblokir Oleh Si Google Protect Tadi Tapi Ini Aman Kau Teman Temannya Udah Aman Yang Selanjutnya Disini Ada App Nah Aplikasi Itu Kita Install Jadi Ini Aplikasinya Ada Permutar Musik Ya Yang Aplikasinya Oke Sudah Terinstall Dan Aman Juga Ya Nah Aman Oke Btr Ini Kalau Misalkan Di Aplikasinya Pasti Banyak Iklannya Seperti Ini Ya Teman Teman Oke Langsung Aja Kita Coba Satu Per Satu Yang Pertama Kita Coba Aplikasi Project UBeta Dulu Nah Ini Aplikasinya Seperti Web Browser Ya Tapi Ini URL Seng Aja Dapatkan Dengan Hubspot Saya Seperti Ini Nah Jadi Seperti Ini Sudah Terbuka Ya Teman-teman Si Aplikasinya Seperti Ini Hasilnya Oke Nah Disini Di Menu Slide Ada Teranggan Refresh Terus Ada Setting Di Setting Disini Ada Level For Informasi 70 Beta Aplikasinya Aplikasinya Di Setelah Di Setelah Di Ke Teman-teman Kalian Ada Upload Boat Yang Tadi Sama Dan Exit Oke Nah Itu Adalah Project Beta Dan Setelah Di Ada Aplikasiku Yang Mana Aplikasiku Disini Ada Dua Pilihan Yang Dua Menu Yang Pertama Ada Mutat Musik Ya Lagu Poker Yang Di Upload Tadi Dan Juga Ada Bloku Nah Ini Seperti Ini Ya Nah Ini Jadi Lagunya Itu Gak Gak Diputar Dari Si Intimal HP Ya Teman-teman Jadi Si File Itu Kita Upload Lebih Dahulu Tadi Di Pas Lagunya Ini Khusus Lagunya Gitu Bisa Ini Yang Bisa Mutat Yang Lokal Terus Disini Ada Bloku Ya Kalau Disini Dislidenya Gak Ada Apa Apa Ya Teman-teman Cuma Disini Ada About Juga Developed Rejelis Gimolana Followed By Andromo Jadi Ini Disentumkan Nama Saya Gitu Kalau Yang Dia Geser Gak Disentumkan Seperti Itu Kita Coba Ini Ada Bagikan Ya Disini Ada Home Cover Bloku Sama About Ya Cuma Segitu Gitu Ya Ya Bisa Ditambahin Di Build Tadi Ya Di Pas Bikin Nah Disini Di Bloku Itu Jadi Sama Ya Tadi Buka Blog Saya Gitu Seperti Itu Berarti Ini Aplikasi Sudah Berjalan Dengan Normal Ya Teman-teman Gak Ada Masalah Apapun Ya Gak Ada Bug Apapun Cuma Dibuahnya Ada Iklan Teman-teman Gak Terlalu Menggambut Juga Iklannya Nah Teman-teman Ini Di Depan Dashboard Disini Sebenarnya Ini Bisa Dikabahkan Teman-teman Gambarnya Dipostumisasi Nah Ada Reset Gitu Conten Ini Bisa Ya Di Faktor Food Di Bloku Ini Bisa Pas Dimenu Slay Juga Bisa Cuma Ini Saya Enggak Tadi Enggak Pasang Ya Tengah Ya Takut Kenan Suka Juga Sih Tengah Gambar Orang Jadi Dibikin Seperti Ini Aja Polos Oke Teman-teman Mungkin Cukup Sekian Saja Video Kali Ini Mudah-mudahan Bisa Barang Suka Buat Kalian Semua Yang Bagi Ingin Membuat Sebuah Aplikasi Android Dan Parus Coding Bisa Coba Andromo Com Sama App S Geyser Com Nah Ini Buat Kalian Belajar Bikin Android Disini Mantap Ya Jangan Lupa Klik Like Jika Teman-teman Video Bye Sub indo by broth3rmax